nah, ini gua beli lagi Norus Air Lux SP400 lagi dan lagi rusak terus udah bang berapa kali ya pengganti ini? wuhh, ada 4 kali tapi pertama kali ke sini main washroom tuh oh oh yang warna hijau itu Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoi89 Selamat Tahun Baru 2024 temen-temen seperti biasa, gua mendapatkan rezeki lagi nih Alhamdulillah, tetap bersyukur aja inget, dulu gua pernah beli pompa kolam gua pake merek apa sebenernya bukan dulu sih, berulang-ulang kali gua membeli itu karena alasan saat ini gua mampunya beli yang itu harganya gak gitu mahal tapi tendangannya cukup kenceng tapi kelemahannya produknya yang membuat gua nih maaf nih ya kalau ada yang ownernya nonton memang gak tahan lama sih rata-rata paling mentok setahun gua berapa kali ada yang cuma 8 bulan ada yang cuma 10 bulan yang terakhir ini gua pake yang ketiga kali setahun 2 bulanan umurnya nah ini gua ganti yang keempat kalinya pompa mereknya Air Luxe jadi pas 1 hari sebelum tahun baru kolam gua tiba-tiba mati lagi nih airnya seperti biasa pasti ada kerusakan gua cek tuh ke si kering rumah gua oke setelah gua cek gua pikir itu yang rusak gua cek 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 wah si kering gua nih rusak gudang gua gak ngerti listrik tapi gua langsung mikir jangan-jangan bukannya termisnya yang rusak tapi pompanya beneran dong gua cabut kabelnya jadi dalam kotak kolam gua ini terdapat terminal listrik ada 2 colokan listrik yang terpakai yang pertama untuk mesin aerator gelembung udara yang kedua untuk mesin pompa air beneran gua colokin yang mesin aerator gua hidupin termisnya hidup berarti gak rusak dong termis gua gua colokin yang pompa ngejeklek alias ngedrop langsung yang artinya nih temen-temen sebagai orang awam gua gak ahli soal elektrisiti berarti pompanya yang bermasalah kemungkinan besar adalah air sudah masuk ke dalam dinamo konflik yang intinya mah rusak lah akhirnya gua ada 2 pilihan gua beli di Lampung harganya sekitar 1 juta 200an kalo gua beli online plus-plus sama ongkir sekitar 1 jutaan akhirnya gua beli via online selain gua bisa nyicil pakai later bayarnya kedua lebih murah tapi jeleknya akhirnya pompanya datangnya sekitar tanggal tanggal eh sekitar tanggal 3 atau tanggal 2 Januari gua lupa deh setelah tahun baru jadi kolam gua ini sempet gak ada pompa gak hidup air terjun airnya gak terfiltrasi tapi mengandalkan gelembung udara aja alias aerator untuk menjaga emm kadar DO atau oksigen di kolam gua tetep ada dan ikan-ikan gua gak sakit alias gak mati juga tapi ya udahlah itu ceritanya sebelumnya ceritanya aja kalo lu penasaran pompa nya seperti apa sih yang gua beli pada lupa kali yang ini dia nih pompanya nah ini gua beli lagi Norus Air Luxe SP400 lagi dan lagi rusak terus itulah sekelumit cerita cerita soal pompa yang gua pake Air Luxe pompa ini harganya gak gitu mahal temen-temen keluarannya 2 inch cocok dengan kolam gua yang menggunakan pipa 2 inch untuk ke waterfall nya harga gak gitu mahal tapi sekali lagi memang kualitasnya pendangannya bagus tapi ketahanannya buat gua sih kurang alias kurang jadi buat lu yang pengen beli saran gua kalo lu seperti gua kasusnya uangnya ada kecil tadi budgetnya tapi mau bagus ya setahun tapi siap-siap ganti lagi beli Air Luxe ini tapi kalo lu bilangnya gua mau agak awet Sian jangan yang Air Luxe coba merek lain kalo lu mau nanya yang hampir sekelas dengan dia ada washer sebenernya dengan Watt dan juga tendangan yang sama harganya tapi emang lebih mahal sekitar 1,86 1,6 juta dan biasanya kalo washer ada garansi tapi memang mahal kemarin di kasus di gue gak masuk ada lagi yang bilang Ian coba lu pake Norus Norus jelas buatan Jepang udah gua cek harganya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan deh kurang lebih nah gua sebenernya temen-temen udah berapa bulan yang lalu eh berapa tahun yang lalu nih ya udah kepikiran gua mau coba Norus sekali-sekali gua mau pake pompa yang mahal Jepang lagi wattnya kecil lagi tapi kadang-kadang ada apa ya kerasahannya gue kegalawannya gue kenapa rusahannya gua takutnya udah beli mahal-mahal target gua adalah awet dan tahan lama pendangan oke tapi gak taunya setelah gua beli gua pakai semuanya bener tapi ternyata ketahanannya juga gak lama-lama amat misalnya baru satu setengah tahun udah jebol gitu ya ya buat gue kalo satu setengah tahun jebol lebih baik gua beli Norus aja baru ulang-ulang setiap tahun sekali kurang lebih seperti itu ya intinya gua mau nanya dengan lu nih kalo lu punya pengalaman pernah atau lagi pake pompa merek Norus atau pompa-pompa merek Jepang lainnya tapi yang ada keluarannya bisa 2 inch seperti kolam gue ya karena pipa kolam gue ini 2 inch gimana pengalaman menggunakan Norus gitu apakah tahan lama beneran lalu pendangannya kuat gak apa kelebihannya dan apa kekurangannya gua nanya nih beneran sebenernya gua pengen banget buat konten ngobrol dengan Mas Afif dari Tosinkoy karena kebetulan beliau ini salah satu agen dealer resminya Norus di Indonesia tapi kemarin beliau masih sibuk jadi next konten gua akan ngobrol-ngobrol dengan dia ya mungkin sebentar aja dan gua minta ilmunya apa kelebihan Norus dan juga apa kelemahannya walaupun gua gak yakin nih apakah Mas Afif mau ngomong ada kelemahannya secara jujur karena dia juga dealer atau memang jangan-jangan dia jujur tapi emang gak ada kelemahannya temen-temen gua butuh banget pengalaman lu ya gimana pake Norus harganya berapa tahan gak sih udah berapa tahun lu pake gitu maksud gua kalaupun ada yang pernah rusak ceritain rusaknya udah berapa tahun lu pake belinya dimana kelebihannya apa kekurangannya oke lah kalau emang gak ada gak apa-apa jadi itulah curhat gue hari ini sekaligus informasi walaupun saya bukan siapa-siapa lagi-lagi kolam gue di awal tahun ini mengalami kerusakan pompa kolam pompa air untuk kolam gue jadi gue menggunakan Norus untuk yang keempat kalinya jadi buat pemilik Norus eh pemilik Norus sorry menggunakan Air Lux Air Lux ya bukan Norus ya jadi buat pemilik Air Lux mungkin kalau ada yang mau menjadikan saya seorang member tetap karena saya sudah 4 kali membeli pompa anda boleh dong sponsorin satu pompa untuk sebagai hadiah buat saya sebagai member tetap ya jadi temen-temen sekelumit obrolan gue gak penting soal pompa air untuk kolam ikan koi ada lagi sih merek-merek Jepang lainnya kayak si Mizu dan lain-lain udah lah tapi kita gak usah berjabang-jabang kita ngomongin konten ini soal Norus dan washer aja gimana pengalaman lo lebih utama ke Norus sih dan soal kolam gue ya itu cuma sekedar cerita aja bahwa lagi-lagi gue punya Norus eh gue punya Norus gue punya Air Lux gue pake Air Lux ya pompa kolamnya ya itu rusak lagi dan rusak lagi harganya murah tenangannya tapi kuat galau sih gue salam hatubi salam hatubi salam hatubi koi cheers baby assalamualaikum ayo jangan lupa di subscribe biar gue makin rajin buat kontennya bye bye teman-teman terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya